Jurubicara Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan COVID-19, Kabupaten Serang, Agus Sukmayade menyatakan, total pasien positif pertanggal 4 Agustus kemarin sebanyak 66 orang, dan 64 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara satu orang masih isolasi mandiri dan satu orang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang terhimpun, ada penambahan satu warga terkonfirmasi positif yang berasal dari kecamatan Mancak dan bekerja di perusahaan di Culegon masih dalam perawatan di RSU Deserang. Menanggungkan kasus terkombinasi positif di kecamatan Serang yang sudah dan telah ditanggungi, itu tinggal satu yang diisolasi mandiri dan banguncak, tanggal 4, ini tadi informasi terakhir, terlalu mendapat di Culegon bahwa ada penerbangan Serang terpakses positif, terlalu, dan ini sedang kita lacak di tempat penyial yang bersangkutan. Karena memang untuk wilayah Serang di daerah Baru, 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 Kemancak, kemudian Malungkuru, Kermatwatu, Kwa Amtel, dan lain-lain negara itu, terlalu, keluarga-kelari Serang yang bekerja di daerah Pak Culegon. Sehingga ini perlu ada koordinasi dengan penyiasa kesempatan Kota Culegon. Memastikan apakah keluarga yang bersambutan memang betul-betul di wilayah Pak Culegon, yang memperoleh koneksi positif itu dari Kota Culegon, dari rumah sakit atau dari Kota Culegon. Banyak kasus di mana koneksi yang melakukan check-up, karena kebetulan pekerjaan di daerah Pak Culegon, itu punya tempat penyiasa kesempatan positif. Nah, karena memang tempat tinggal atau 14 hari sebelum menyentakan positif untuk bertempat tinggal di dunia Serang, ya kami perlu menghentikan kontak dekat, baik di keluarga maupun di masyarakat sekitar.